Meski Kejaksaan Agung belum menentukan waktu dan lokasi eksekusi, Polda Bali melatih satu regu penembak JITU untuk mengeksekusi Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Regu tembak yang terdiri dari 12 personel satuan BRIMOB ini masih terus berlatih menjelang pelaksanaan eksekusi. Jelang eksekusi dua terpidana mati asal Australia, Gembong Narkoba Bali 9, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran, Polda Bali mempersiapkan satu regu tembak. Meski ada desakan eksekusi dilakukan di luar Bali, 12 penembak JITU dari satuan BRIMOB tetap berlatih sambil menunggu keputusan resmi dari Kejaksaan Agung. Menurut Kabupaten Humas Polda Bali, Harry Wianto, sejauh ini Polda Bali belum mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan Tinggi Bali dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali untuk membahas rencana eksekusi. Kita bersiapkan diri, terutama kita melaksanakan latihan-latihan menembak. Itu sudah dilaksanakan oleh anggota. Untuk prosedurnya itu ada beberapa penembak yang disiapkan besok itu? Ya memang satu rubuh penembak. Satu rubuh penembak itu terdiri dari 12 orang. Dari 12 orang itulah nanti ada dua peluru, ada satu peluru yang terisi, kemudian itulah cuman siapa yang dapat yang isi.